China telah menghapus negara Israel dalam peta dunia. Tiongkok menganggap bahwa tindakan Israel dalam menyerang Gaza telah melampaui ruang lingkup sebagai pembelaan diri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan dipublikasikan pada awal 15 Oktober 2023, lalu. Pernyataan Wang itu disampaikan kepada meneluh Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat keduanya melakukan percakapan via telepon pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Atas hal itu, kini China telah menghapus Israel dari peta dunia seperti Baidu dan Alibaba. Baidu yang dianggap sebagai Google milik China itu hanya menampilkan garis-garis perbatasan dan kota-kota utama yang diakui secara internasional. Meski begitu, tidak ada identitas jelas yang dicantumkan dan tidak ada pula nama Israel dalam peta. Hal serupa juga terjadi di peta online milik Alibaba, Amap. Dalam aplikasi tersebut tidak ada pencantuman negara Israel. Namun keduanya belum memberikan penjelas di balik penghapusan nama Israel itu. Jangan lupa untuk menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!